Oke, ini adalah warnet Anika. Warnet ini memang disengaja tidak disekat karena menurut aturan pemerintah sebenarnya warnet itu tidak boleh disekat karena berdasarkan survei membuktikan bahwa warnet yang disekat itu lebih berbahaya dan biasanya digunakan untuk mesum. Yang pertama, yang kedua tidak bisa dipantau, si pengguna itu membuka website yang tidak senolah jadi selesai dipantau, makanya disini warnetnya warnetnya tidak disekat. Kemudian ada yang unik untuk warnet Anika ini, warnet Anika. Ini adalah komputernya, jadi satu CPU, jadi ini CPU 1 ini digunakan untuk 3 monitor, 1, 2, 3, kemudian untuk yang satunya lagi, ini monitor CPU 1 digunakan untuk sama, 3 monitor. Satu, dua, tiga. Tujuannya ini adalah untuk penghematan perangkat keras, kemudian efisensi energi, jadi tidak membutuhkan daya yang cukup besar. Kemudian kalau dilihat ini ternyata saat membuka YouTube semua, 3 monitor ini, profesornya hanya membutuhkan sekitar 50%. Kalau dilihat ini ya, 50%, kemudian RAM yang digunakan hanya 1,3 atau sekitar 1,5 derajat, RAM yang digunakan, totalnya ini ada 4, 3, dan kita akan cek. Yang satu ini, profesornya menggunakan AMD kalau ya, ini kita akan cek, berapa resource CPU yang digunakan. Ternyata untuk AMD ini memang cukup parah ini, ini resource yang dibutuhkan ternyata sampai 100%, beda dengan yang profesor Intel. Jadi untuk kloning, itu memang di, bagus untuk yang profesor Intel daripada yang AMD, RAM yang digunakan sama, sekitar 1,5 giga, untuk 3 monitor semuanya hidup, dan membuka YouTube. Terima kasih. 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 Terima kasih.